Ketua Umum Kooperasi Syariah 212 mengakui telah terima dana 10 miliar rupiah dari yayasan ACT atau aksi cepat tanggap yang diduga melakukan penyelewengan donasi. Kabak penum di Fumas Polri Kombes Nurul Arziza mengatakan bahwa pihak Baras Krim Polri menemukan temuan baru terkait dugaan penyelewengan dana donasi yayasan ACT. Hasil sementara temuan dana donasi yang diselewengkan ACT senilai 68 miliar rupiah. Dana sosial tersebut berasal dari dana sosial Boeing yang dikumpulkan oleh ACT. Nurul mengatakan bahwa ACT melakukan pemotongan dana donasi tersebut sebesar 20-30 persen. Pemotongan dana donasi itu berlandaskan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh pembina dan pengawas yayasan ACT. Selain itu juga pemotongan dana donasi berlandaskan surat-surat opini Dewan Syariah dan surat keputusan manajemen yang dibuat setiap tahun dan ditandatangani oleh keempat tersangka. Selain itu, Koperasi Syariah 212 mengakui adanya perjanjian kerjasama antara ACT dan Koperasi 212 sesuai perjanjian yang dibuat tahun 2021 lalu. Surat perjanjian tersebut berisikan pemberian dana pembinaan UMKM sebesar 10 miliar rupiah. Dana itu juga digunakan untuk kemitraan penggalangan dana, fundraising sosial, dan kemanusiaan. Kata Nurul, Ketua Umum Koperasi Syariah 212 akui terima dana 10 miliar rupiah dari yayasan ACT. Ketua Umum Koperasi Syariah 212 akui terima dana 10 miliar rupiah dari yayasan ACT, jelas Nurul. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya dari show atau link ter visibility anda melancia pener президiodadi ya kipertin. Ketua Umum Koperasi Syariah 325 akui terima komentar di yayasan